selamat menikmati karena insyaallah upload setiap hari insyaallah kita doakan semoga tetap istiqom oke disini ada sebuah requestan daripada kakau sekalian di instagram yaitu bigboss belum tau selalu layan diri dan canggih dengan e-payment di malaysia oke ini daripada channel fawzul hakim walking around dan jangan lupa untuk disupport guys abang fawzul hakim ini untuk senantiasa membuat vlog membuat istilahnya konten-konten yang menarik tentang malaysia jom kita tengok videonya let's go oke wow openingnya keren lagunya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh komandan-komandan dan jangan selalu semoga amin menunggu adi channel kebetulan apa check in disini oh sekarang nama channelnya pesona malaysia bersama bang arnawan weh bang iwan jalan bukit bintang dan ya iya betul jalan bukit bintang dan ada menu indonesian apa ayam ayam geprek ayam geprek bensu iya kak dekat sini oh ini jauh kak ayam geprek what ayam geprek bensu ayam geprek bensu keren sih ini tadi jenny punyanya ruben on suai kalau disini ke jalan bun bulan ini ke lokyat luruskan sana ke royal julan jalan raja julan kita mau ronda-ronda ke GL tunggu dulu adi channel oke jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan semoga sehat selalu amin kita akan explore malaysia alright berarti kalau kesana itu bukit bintang ya lurus ya ini sebabkan jalan bintang kalau lurus sana ke bukit bintang oke oh ini satu jalur ya sekarang itu kan ini kan sudah tidak ada lockdown lagi 1 April ini sudah bebas oh menurutmu sekarang sudah ramai sudah ramai oh 1 April ini sembahyang sudah rapat oh sholat boleh berjamah tidak tidak social distancing lah saya pun LMS sudah boster oh iya 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 kalau saya lama dan bosternya dulu Desember sudah boster sekarang mau boster lagi boster uang dan gimana cara vaksin kalau tidak punya uang itu tetap bisa jalan-jalan dan betul 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 sih oh ini loh oh udah datang mantap mau kemana ini bang iya dan mau kasih habis sultan peneng mau sesuatu yang ini betul yang ini mau kemana ini pengennya ke KLCC ataupun ini depan ini KLCC depan nih yang apa apa monorel tuh yang macam Korea tepatnya kan ada simpang itu lalapot 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 yang kamu lalapot jalan kaki terserah terserah oke 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 saya enak kalau di kalau saya lihat ya di Malaysia ini paling enak sebenarnya pakai jalan kaki ya jadi karena disana walking aroundnya kata channelnya Bang Fawzul Hakim ya kan jadi kalau kita jalan di Malaysia tuh menyenangkan sepertinya sama kayak di Hongkong dulu saya tuh sering jalan karena lebih enak gitu menikwati suasananya kalau sana kan bukit bintang yang ini loten 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 lot 10 macam aneh setan 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 macam mana ya kalau setan menjadi saya setan dong hahaha bacanya gimana tapi ini bukan hari holiday ini terus yang bikin penasaran dan aku belum pernah nyewa ini ini pakai aplikasi dan perlu di try BIM ini kita pakai aplikasi terus habis itu bayar dari apps oh iya keren sih kita bisa pakai berjam-jam pembayarannya langsung dari situ oh ini punyanya apa gitu tak tahu nah kita kita itu ya kita sewa disitu oh parkirnya oke oke nanti baliknya juga disini dan kita pakai S nah S nya tak tahu kita mesti download di playstore setelah itu barcode barcode saya belum pernah naik ginian ada sensor oh ternyata ada sensor perlu di try kayak gini dan ya ternyata diuala lumpur itu ada transportasi nah kita mesti download setelah itu barcode nya dimasukkan fit gitu oh ada barcode nya disitu biasanya kena ada my bank ataupun macam mana kita ya bukan macam kita kalau bayar itu mestinya dari kita pun bisa jadi yang situ kita top up setelah itu kita macam tas ego nah gimana kita try kah boleh boleh try aplikasinya masih gitu masa diri pengen naik monorail punya tesenggo ha ada masuk siling tak ada kalau siling tak boleh sekarang dia pakai sensor nanti kita dia bawa nanti bunyi bunyi lah ini dong oh bunyi dia kalau dia dicuri dicuri pun pasti bunyi iya dia udah ada sensornya itu guys ada GPS nya juga kan untuk ngatur ngatur biasanya gitu jadi dari orang malaysia yang jawab di peraturan undang-undang jbc kalau orang india osing undia india osing kan india itu ada mungkin beberapa beberapa apa marga ya kayak kamu kan ada marga kita kan ada marga jawa madura medan kan gitu kalau marga osing pakai itu ternyata jbc disini undang-undangnya boleh oh itu tak tahu tapi karena jatuh nggak sih ah ya mumet juga ha sakit juga nanti masalahnya kain tapi itu memang ternyata disini diperbolehkan dibenarkan itu gokl itu kita belum pernah nyobakan dan gokl oh yang free itu ya daripada gokl mending fast fast free gokl kita pusing free itu yuk kita review yuk kalau gokl kalau gokl nanti bisa ke kiel langsung nanti iya kalau kiel sisi bisa ini lalu sini bukan yang fast free yang ada tulisannya yang ada tulisannya yang ada tulisannya bas ter bas free kita pindah oke itu monorail nya guys waw ini 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 indahnya aku halelumpur setelah penat kerja beberapa minggu minggu nggak konten Alhamdulillah diberi kesempatan untuk ronda-ronda menyenangkan ya ini memang kredit banget ya dan pusat kota bisa jadi mungkin ya karena ini banyak sekali ya oke oke bacaannya disini dan yang perempatan ini dan orang-orang walking walking disitu menyenangkan guys bunyi apa bunyi untuk apa menyebrang itu semua jadi kalau di Indonesia kan satu-satu yang sini dulu ini ini serentak dan ini yang ini yang kalau lurus sana itu yang terkenal ke Bukit Bintang oke ternyata yang di Malaysia ini dan orang berjalan kaki pun banyak betang-betang ya kan cini-cini ya sangat-sangat bagus sekali sih berjalan kaki ini berjalan kaki juga menyehatkan guys wow keren sih oke saya boleh temani oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi sharing daripada abang konsul hakim dimana ya kan di Malaysia ini banyak fasilitas-fasilitas umum yang istilahnya bisa dipakai oleh masyarakatnya dan disini termasuk ada BIM ini guys ada ya skuder skuder apa namanya ya ya kayak gitu lah nah ini pakenya pakai aplikasi dan kita bisa pakai gitu berjam-jam justru wah keren banget sih dan di video ini juga kita lihat bahwasannya di Malaysia itu banyak orang yang walking-walking gitu kan jadi ya jalan kaki itu menyehatkan guys dan kita lihat banyak sekali orang-orang yang memilih jalan kaki daripada berkendara seperti itu karena mungkin disini agak ke kota gitu kan maksudnya pertengahan jadi dari 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 tempat satu ke tempat lain itu tidak harus pakai mobil ataupun kereta jadi tinggal jalan kaki aja jadi serba dekat lah seperti itu dan sangat-sangat menyenangkan waktu saya juga di Hong Kong dulu itu juga sering jalan kaki karena sangat menyenangkan bisa menikmati pemandangan apalagi kita istilahnya pendatang gitu kan hanya untuk bercuti disitu ya kita memang utamakan jalan kaki biar bisa melihat pemandangan yang sangat indah sama di Malaysia ini jaga fasilitas jalannya itu sangat-sangat bagus sekali guys bersih dan apa namanya ya ada space tertentu untuk kita jalan kaki keren sih dan di Solo juga sudah bagus guys karena disini sudah diperbaiki trotoarnya itu dilebarin seperti itu dan pokok-pokoknya yang agak mengganggu sudah besar banget itu ditebang di pinggir jalan dan sudah istilahnya wow untuk walking-walking itu enak banget jadi teman-teman kalau ke Solo juga bisa jalan kaki gitu kan jadi buat teman-teman yang mau nanti liburan ke Solo ataupun ke tempat-tempat lain sudah bisa jalan kaki kayak di Malioboro, Yogyakarta juga sudah bisa jalan kaki dengan baik gitu kan karena aman, bersih, dan juga ya space-nya sudah gede gitu guys oke terimakasih udah tengok video ini guys jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel saya dan juga abang Fawzul Hakim yaitu Fawzul Hakim Walking Around ini yang channel terbarunya beliau terimakasih semoga video ini dapat menghibur teman-teman semua dan juga menambah wawasan teman-teman semua terimakasih saya Pepin Udududir apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax